Intro Dalam segmen Waswas Top Story kali ini, sidang perdana perceraian Sheila Marcia dan Kiki Mirano akhirnya digelar pengadilan. Dalam sidang mediasi tersebut, Sheila Marcia sama sekali tak terlihat hingga sidang usai. Sang suami ditemani kuasa hukumnya, hanya bisa terdiam dengan ketidakhadiran Sheila di sidang perdana perceraian Kiki dan Sheila. Absennya Sheila seakan menyeratkan keputusan bulat Sheila untuk berpisah dengan Kiki Mirano. Lalu benarkah Kiki kecewa dengan mangkirnya Sheila di sidang perdana perceraian mereka? Benarkah Kiki berharap Sheila hadir untuk memberikan klarifikasi seputar alasan gugatan cerai yang dilayangkan Sheila kepada Kiki Mirano suaminya? Saya tidak tahu ya, kalau saya sedikit sih saya saja yang tunjukkan istikahat baik saya, saya memang selesaikan permasalahannya. Jadi ini sebenarnya seperti apa saya mau dengar. Karena kalau teman-teman kan mungkin ada yang ditambahin, dikurangin, biar saya ngomong atau bagaimana. Jadi kecewa kalau saya tidak datang? Saya tidak bilang loh. Jadi hari ini, di sidang pertama. Jadi Mas Kiki, diadirannya di sini, maksudnya memegangkan saya ketemu sama Mas Sheila. Karena Mas Kiki masih sangat memenyangi keluarga dan anak-anaknya. Pasca terkuat kerencana pernikahan Ben Kasyafani dengan seorang wanita bernama Nesha, mantan suami Marsyanda itu justru mengaku deg-degan. Bukan soal kesiapan mental, tetapi lantaran kisah asmara yang berjalan singkat membuat Ben sedikit khawatir. Meski begitu, cinta antara Ben dan wanita yang lebih muda 9 tahun darinya itu sudah bulat. Jika tidak ada aral melintang, akhir Juli mendatang, tepatnya 30 Juli, Ben dan Ines akan segera menggelar prosesi pernikahan mereka. Lantas, benarkah Marsyanda tidak akan hadir di momen pernikahan Ben dan Nesha? Ya, emang benar. Jadi, emang ada rencana tanggal 3 Juli nanti dari aku dan Jorga. Cura! Namanya Mbak Ines, ini Anesiana, Yuna Bia, panggilannya Ines. Kursi itu ada lah. Tapi emang ada yang berbeda sih. Waktunya, pastinya berbeda. Kalau dulu kan aku prosesnya jangan seperti ini. Mbak Ines kan hidup saya kayaknya. Jara-jara, sindika, pas-kenda. Tapi kan agak beda. Aku seneng banget. Aku mengucapkan selamat juga untuk Ben. Dan aku berharap calon pasangannya. Ben, aku kan juga udah pernah ketemu ya. Ya, mudah-mudahan aku bisa jadi lebih sering ketemu si Ena lagi setelah ini. Ben yang sering berlimpani, belum tahu juga nih. Tapi insya Allah sih aku yakin. Insya Allah kayaknya siapa juga. Kemarin momen bahagia dialami pesenetron Nikita Wili. Mantan kekasih Diego Michel tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Perayaan ulang tahun pun dirayakan bersama anak yatim. Pasalnya sebelum ulang tahunnya, Nikita telah pelesiran ke luar negeri bersama keluarga dan pujaan hati. Lantas benarkah menginjak usia 22 tahun, Nikita didesaki bunda untuk segera menikah muda. Yang liburan kemarin itu kayak early birthday gift buat aku. Dan aku juga dari orang-orang terdekat dan temen-temen kalau ditanya mau kado apa, aku cuma minta doa. Aku minta doa aja deh, yang terbaik aja gitu. Mama bilang kayak gitu, maksudnya aku harus bisa menentukan gitu. Jadi kalau misalkan mau pacaran pun juga udah bukan yang mau main-main dan lain-lain gitu. Memang harus buat serius, buat kedepannya nanti-nanti. Itu masih bergantung waktu aja. Soalnya buat aku ya, untuk pacar itu urusan kesekian lah gitu. Sekarang yang paling pentingnya itu karir. Wajah imut dan mengemaskan gempitan Nora Martin memang selalu membuat yang melihat senyum-senyum sendiri. Kali ini bersama ayah dan sang bunda, keluarga kecil Gading Martin menggelar foto shoot ala negeri Dongeng. Berhiaskan balon putih, cangkir raksasa dan dekorasi serba putih, foto bersama Gading, Gisel dan gempita sontak menjelma pose bak di negeri Dongeng. Layaknya raja dan ratu yang berbahagia dikaruniai seorang putri kecil yang menawan. Pose bahagia itu pun serentak di serbu ribuan netizen dengan pujian dan kekaguman. Tapi hari ini gempita lagi agak rewel, jadi agak ya bener-bener apa-apa sih. Soalnya udah gede sih anaknya, jadi udah banyak mau. Gak banget ya gimana? Enggak, emang apa juga. Cuman ya seneng aja, seru-seruan aja. Koleksi aja kita, buat semua penuh. 28 Juni lalu, suasana kabung masih meliputi keluarga besar Ucup dan Linda Nirin. Genap 100 hari sudah, seniman Betawi almarhum Haji Nirin kumpul berpulang ke hadirat Rahmatullah. Namun duka kehilangan ayah tercinta masih menyengat hati Linda dan Ucup Nirin. Apalagi inilah lebaran pertama tanpa sosok periang ayah anda tercinta. Lalu benarkah sebelum kepergian sang ayah, almarhum Haji Nirin kumpul berniat mendirikan sebuah musola. Sangat kehilangan ya orang tua. Cuman kita gak perlu nangis lagi. Maksudnya bukan karena kita, apa ya, pokoknya kita harus seneng. Senengnya bukan karena kehilangan orang tua, harus seneng, rasa seneng, karena Baba gak mau ngeliat kita nangis terus kan. Kita merasa kehilangan banget. Merasa kehilangan banget, karena orang yang paling kita cintai, keramat kita, sekarang udah kagak ada. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.